Dalam upaya meningkatkan kebugaran dan kesehatan jemaah calon haji atau JCH Tapin tahun 2024 atau 1445 Hijriah, tim kesehatan Puskesmas Tapin Utara laksanakan senam kebugaran, di mana senam tersebut terdapat berbagai macam gerakan yang mengarah untuk beribadah, yakni seperti sholat, gerakan berwudu, dan yang lainnya. Rahmawati selaku pengelola kesehatan jasmani dan olahraga Puskesmas Tapin Utara, mengatakan sebelum jemaah calon haji berangkat ke Tanah Suci, para jemaah calon haji juga bisa melakukan senam ini dengan rutin di rumah secara individu selama 6 bulan. Untuk jemaah haji itu banyak aktivitas fisiknya, jadi diharapkan untuk jemaah haji nantinya bisa melaksanakan senam ini secara rutin di rumah sebelum keberangkatan, karena sebelum keberangkatan haji minimal 6 bulan itu dilaksanakan aktivitas fisik di rumah secara individu. Nah, untuk aktivitas fisik ini boleh olahraga apa saja, termasuk senam tadi. Senam tadi gerakannya gerakan banyak, gerakan mengarah ke ibadah, seperti gerakan sholat, gerakan berwudu, jadi bisa dilaksanakan jemaah untuk sebelum keberangkatan, selama di Tanah Suci dan setelah datang dari Tanah Suci, tetap melaksanakan latihan fisik. Selain itu, beliau juga memberitahukan bahwa pada tanggal 27 April kemarin, Dinas Kesehatan telah melaksanakan tes kebugaran untuk calon jemaah yang bertempat di lapangan Dwi Dharma Rantau dari pagi hingga selesai. Tim Liputan, TAPIN TV, melaporkan.